Alhamdulillah dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya Di Tuding Sogok Kejaksaan untuk bebas Nikita Mirsani beri jawaban menohok Nikita Mirsani sejauh ini hanya ditahan selama 3 hari dalam kasus dugaan KDRT Dengan sang mantan suaminya di Polatif Saat kasusnya dilimpahkan dari Polis Metro Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Perempuan yang populer di Sapanya itu mengajukan penangguhan penahanan Gayung bersambut permohonan Nikita Mirsani itu pun berhasil Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dan menetapkan Nikita Mirsani menjadi tahanan kota Atas kasus dugaan KDRT terhadap di Polatif itu Keputusan itu pun menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak Bahkan ada yang menuding Nikita Mirsani memiliki kedekatan dengan pihak kepolisian Serta pihak berwenang terkait lainnya Mantan istri Sajat Ukra itu pun langsung membantah tudingan itu Ah buat itu bual Kata Nikita Mirsani saat ditemui di kawasan Tendian Jakarta Selatan pada Rabu kemarin Mana ada sih bisa digitu-gituin Sambung Fitwi Salhutiru mengamini ucapan sahabatnya itu Nikita juga menampik tuduhan memberikan sejumlah uang agar ia bisa dijadikan tahanan kota Biar gue gak bisa jalan nih Sepersen pun gue tidak keluar uang Satu spera pun gue tidak keluar uang Di kepolisian Kejari Biar gue gak bisa jalan nih Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Andi Ardani mengatakan Kejaksaan mengabulkan permohonan Nikita Mirsani menjadi tahanan kota Karena beberapa alasan Di permohonan itu ada yang beberapa pihak yang menjamin Kemudian pertimbangan kemanusiaan yang bersangkutan single parent Ada anak yang masih membutuhkan ibunya Kata Ardani Dikejari Jakarta Selatan pada Senin lalu Diberitakan sebelumnya Nikita Mirsani menjadi tersangka Seusah diduga melakukan KDRT terhadap mantan suaminya di Pol Latif Pihak Polis Jakarta Selatan menyerahkan Nikita Mirsani kekejari Jakarta Selatan Pada 3 Februari 2020 Sebab berkas perkaranya telah lengkap alias P21 Berkas perkara KDRT tersangka Nikita Mirsani sudah dinyatakan lengkap alias P21 pada 16 Desember 2020 Terkait penyerahan tahap kedua tersebut Nikita Mirsani resmi ditahan polisi Setelah dijemput paksa di kawasan Mampang Jakarta Selatan Pada 31 Januari 2020 Meski diperbolehkan pulang Nikita yang menjadi tersangka dugaan KDRT harus wajib lapor 2 kali dalam seminggu Dan tidak diperbolehkan beraktifitas di luar kota Lalu bagaimana guys terkait perkembangan Dan diduga ada sogoan yang diserahkan oleh Nikita Mirsani Pada pihak kejaksaan Bagaimana 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 kalian Dan juga bantahan Nikita Mirsani Hingga dia pun berani bersumpah Dan jaminan dari Fitri Salah Kuteru Jadi jangan lupa Kalau komentar di bawah ya guys Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton